Seorang duda berinisial IRM, 20 tahun, yang bekerja sebagai supir angkol. Asal desa Alim Mebung, kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor. Ditetapkan sebagai tersangka atas kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dibenarkan oleh Ibtu Yames Jemsmbau, S.Sos, selaku kasat reskrim Polres Alor. Saat diwawancarai di kantornya, selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, Ibtu Yames Jemsmbau menyatakan peristiwa persetubuhan ini terjadi pada Jumat tanggal 13 Januari tahun 2023. Kejadian ini bermula saat korban berinisial PPO, 16 tahun, menaiki angkot tujuan. Kalabahi Mebung yang dikendarai oleh pelaku. Pelaku menghentikan angkot di daerah Mebung, lalu membawa korban ke TKP. Sesampainya di TKP, pelaku melancarkan aksi bejatnya sebanyak satu kali. Saat melancarkan aksinya, pelaku melihat ada cahaya yang mengarah ke TKP. Pelaku yang panik, kabur meninggalkan korban di TKP. Pelaku kemudian dibekuk di rumah orang tuanya di Desa Alim Mebung, kecamatan Alor Tengah Utara. Pada selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, pukul 050 waktu Indonesia Tengah. Diketahui korban merupakan anak yatim piatu. Sedangkan pelaku sudah bercerai dari istrinya dan memiliki anak. Ibtu James menuturkan bahwa kasus ini merupakan kasus ketiga yang dilaporkan ke polisi atas. Tindak kekerasan seksual, persetubuhan anak di bawah umur. Kasus ini merupakan kasus ketiga di awal tahun. Yang dilaporkan ke polisi terkait kekerasan seksual, persetubuhan anak di bawah umur. Dua kasus masih dalam tahap penyelidikan. Sedangkan kasus ini sudah pada tahap penyelidikan, tuturnya prihatin. Ibtu James berharap agar kedepannya kasus serupa tidak terjadi lagi. Dan mengajak semua pihak untuk lebih waspada terhadap tindak kekerasan seksual. Subscribe dan share ya!